. Update berita hari ini, pengacara Rizky Bilar memberikan penyataan terkait dugaan KDRT kliennya, Kelesti Kejorak. Ia juga memberikan alasan mengapa Bilar mangkir dari panggilan polisi hari ini. Rizky Bilar mangkir pemeriksaan kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga KDRT, Kamis tanggal 6 Oktober tahun 2022. Rizky Bilar diwakili oleh tim kuasa hukumnya meminta permohonan pemeriksaan untuk dijadwalkan ulang. Salah satu kuasa hukum Rizky Bilar, Adek Erfil Manurung mengungkap alasan kliennya tak bisa datang ke Polres Metro Jakarta Selatan, Kamis siang. Adek menyebut, saat ini Rizky Bilar sedang sakit dan psikisnya terguncang. Penyebabnya tak lain karena banyak narasi di media sosial yang seakan menyudutkan dirinya. Rizky Bilar, gak datang, sakit, gara-gara narasi-narasi di sosmed, ucap Adek dikutip dari tayangan Youtube KH Infotainment. Meski pemeriksaan ditunda, Adek memastikan Bilar tetap akan bersikap kooperatif. Jadi beliau minta minggu depan, insya Allah minggu depan bisa hadir, dia pasti hadir, kooperatif, sambung Adek. Selain itu, Adek juga mengungkap kronologi dugaan KDRT yang dinimpa Lesti Kejora. Berikut poin pernyataan kuasa hukum Bilar, Adek Erfil Manurung terkait dugaan KDRT terhadap Lesti Kejora. Tim kuasa hukum ajukan permohonan penundaan, melihat kondisi Bilar yang tidak memungkinkan, pihaknya mengajukan surat permohonan pemeriksaan. Mental, Bilar, gak kuat, belum bisa menghadapi seperti ini jadi dia minta penundaan. Kami sudah memberikan surat permohonan, kepada Kapolres melalui kanit, terang Adek. Pihak kepolisian meminta Bilar untuk tidak menunda-nunda pemeriksaan jika kondisinya sudah pulih. Mereka minta jangan diundur-undur lagi ya, sebelum tanggal 13 kalau bisa, papar Adek. Lebih lanjut, Adek juga mengungkap kondisi Bilar, Adek menyebut bapak satu anak itu kondisi fisiknya dalam keadaan baik. Namun, psikisnya agak terguncang saat hendak berangkat ke Polres. Waktu mau kemari, Polres tuh terganggung psikisnya, tapi dia baik-baik saja. Artinya dia gak masuk rumah sakit, seperti Lesti, Lesti kan masuk rumah sakit, ungkap Adek. Ia juga mengungkap jika saat ini Bilar sedang berada di kediamannya. Adek mengungkap kronologi dugaan KDRT pada tanggal 28 September tahun 2022. Seperti diketahui, dalam keterangan laporan polisi, LP, Lesti mengaku dibanting, dicekik hingga diseret oleh Bilar. Dengan tegas Adek membantah tudingan tersebut, ia menyebut ada unsur ketidak sengajaan yang terjadi di hari itu. Dibanting-banting itu tidak benar, sebenarnya itu dia, Bilar, menepis, kata Adek. Disebutkan Adek, saat Bilar ke kamar mandi, Lesti menariknya. Reflek Bilar menepis Lesti hingga terjatuh, Adek mengaku juga sudah mengkonfirmasi hal tersebut pada Lesti. Dia mau ke kamar mandi Lesti ngejar, ditepis begini, terus jatuh. Dan laporan Lesti juga terbanting, bukan dibanting, saya sudah tanya Dede juga, bukan dibanting, tapi terbanting, ucap Adek sebagai pengacara Rizky Bilar. Berdasar penuturan Adek, Bilar sempat menjenguk Lesti di rumah sakit. Bahkan sikap Bilar dan Lesti menunjukkan mereka tak ada masalah rumah tangga. Adek menyebut Bilar sempat menyuapi Lesti. Yang jelas waktu Bilar membesuk Lesti di rumah sakit, mereka manja-manjaan. Bahkan Bilar menyuapi sebagaimana mereka suami istri, mereka gak ada masalah hanya dibesar-besarkan saja, tutup Adek. Update berita hari ini pengacara Rizky Bilar mem... Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!